Suling Pusaka Kemalajilit I. Pekik dan sorak-sorai peperangan itu mengegap gempita menjulang tinggi ke angkasa. Betapapun pasukan kerajaan Beng melakukan perlawanan mati-matian namun mereka telah terkepung ketat, di tempat terbuka dan lebih mencelakakan lagi, mereka bertempur dalam keadaan kehabisan ransum dan air. Lapar dan haus melemahkan semangat dan tenaga mereka sehingga pasukan itu akhirnya dipukul mundur cerai berai oleh pasukan Mongol yang sudah terbiasa perang di tempat yang liar terbuka seperti peperangan di kota Huaylai, di perbatasan utara kerajaan Beng dan bangsa Mongol itu. Pasukan Mongol, dikepalai oleh Panglima-Panglima atau Kepala-Kepala Suku Mongol dan Gagah Perkasa, telah menyerbu ke dalam dan mengetung perkemahan di mana terdapat Kaisar Changtung. Para pengawal berserabutan keluar dengan pedang dan lembing dan melakukan perlawanan mati-matian untuk melindungi Kaisar mereka. Namun, jumlah mereka jauh kalah banyak dan satu demi satu para pengawal itu pun roboh bergelimang darah. Terjadilah pembantaian di perkemahan itu. Kepala Suku Mongol yang juga menjadi Panglima Besar yang memimpin penyerbuan itu adalah Kapokai Khan, seorang pria berusia 40 tahun yang tinggi besar dan gagah perkasa. Dia melompat turun dari kodanya dan diikuti belasan. Orang perwira pembantu dan pasukan di belakangnya, dia menyerang terus ke dalam perkemahan. Setelah tiba di dalam, dia berhenti dan memandang tertegun. Di sana, di tengah-tengah perkemahan itu, tampak Kaisar Changtung duduk seorang diri di atas permadani, tenang dan diam, sedikit pun tidak tampak gugup atau ketakutan. Di sekelilingnya tampak tubuh para pengawalnya bergelimpangan bermandikan darah mereka sendiri. Wajah itu tampak tampan dan tenang, masih anggun dan agung dan ketika dia melihat Kapokai Khan, kepala itu dikedikan, lehernya agak tegak dan sepasang metu yang tajam mencorong memandang kepada Kepala Suku itu penuh keberanian. Kepala Suku Mongol Kapokai Khan adalah seorang panglima besar, seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Dia masih keturunan Kublai Khan dan ketika pemerintah kerajaan Mongol jatuh, dia masih seorang bayi yang dapat dilarik em oleh seorang pengawal. Kini, melihat laki-laki yang usianya kurang lebih 30 tahun itu duduk begitu tenangnya, dengan sikap agung seorang raja besar, dikelilingi pengawal yang berserakan tumpang tindih menjadi mayat bergelimang darah dalam suasana yang sunyi, Kapokai Khan menjadi terpesona. Dia merasa seperti melihat seekor naga melingkar di situ, penuh ketabahan, sedikit pun tidak gentar walaupun sudah jelas bagaimana nasibnya, dikepung pasukan musuh yang masih memegang senjata yang berlepotan darah di tangan. Bunuh Kaisar Beng tiba-tiba seorang panglima melompat dan goloknya terayun ke arah leher orang muda yang duduk dengan tenang itu. Kepala itu sedikit pun tidak bergerak, seperti sebuah arca ketika golok menyambar ke arah lehernya. Teranggak golok yang menyambar leher itu terpental oleh sebatang pedang yang berada di tangan Kapokai Khan. Kepala suku ini dengan kecepatan luar biasa telah meloncat dan menangkis serangan itu. Penyerangnya terbelalak, juga para panglima yang lain. Kapokai Khan. Dia adalah Kaisar Beng. Dia adalah musuh besar kita yang harus mati beberapa orang berseru dengan penasaran. Kapokai Khan yang tinggi besar itu melintangkan pedangnya dan berdiri menghalang di depan Kaisar Changtung, suaranya terdengar menggelegar dan penuh ngibawa. Aku adalah Kapokai Khan yang besar, selalu menghargai kegagahan dan kejantanan. Aku melihat Kaisar ini seorang yang sama sekali tidak takut mati, dengan gagah berani dan mati, terbuka menghadapi ancaman bahaya kematian. Bagaimana aku dapat membiarkan orang segagah diamati? Tidak, dia akan menjadi tawananku, juga tamu kehormatanku dan barang siapa berani mengganggunya, menyentuh rambutnya, akan berhadapan dengan pedangku. Aku, Khan yang besar, telah bicara semua orang terbelalak mendengar kata-kata dan melihat sikap Kapokai Khan ini dan kini semua orang memandang kepada pria yang duduk di atas permadani itu. Dia memang seorang pria yang gagah dan tampan. Usianya sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi tegap memakai pakaian kebesaran Kaisar yang gemerlapan. Rambutnya digelung ke atas dan ditutup mahkota yang berkeredepan dihias permata. Pandang matanya mencorong, sedikit pun tidak memperlihatkan kegugupan atau rasa takut, seolah-olah dia tidak sedang diketung pasukan musuh, melainkan dihadap hulu dalangnya. Di bibirnya yang merah tersungging senyuman penuh percaya diri sendiri. Dia adalah Kaisar Changtung, 1437-1465, Kaisar dari Kerajaan Beng. Dia adalah keturunan dari Chiu Yuan Chang, pendiri dari Kerajaan Beng yang berhasil meruntuhkan Kerajaan Mongol yang besar dan mengembalikan tanah air di bawah kekuasaan bangsa sendiri. Kaisar Changtung adalah cucu buyuk Kaisar Yung Lo, pendiri istana Kerajaan di Ipeking yang dipindahkan dari Nanking. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pendiri Kerajaan Beng yaitu Chiu Yuan Chang, menjadi Kaisar pertama Kerajaan Beng dan berpusat di Nanking. Untuk mempertahankan diri dari ancaman bangsa Mongol yang sudah diusir kembali ke utara, Kaisar Chiu Yuan Chang menempatkan seorang di antara putranya, yaitu Pangeran Yen, untuk memimpin pasukan besar dan berjaga di Peking, benteng sebelah utara yang dapat membendung gangguan bangsa Mongol dari utara. Kaisar Chiu Yuan Chang atau dikenal pula sebagai Kaisar Hang Wu, meninggal dalam tahun 1398 setelah memimpin kerajaan selama 30 tahun dengan sukses. Akan tetapi putra sulungnya meninggal dunia sebelum menggantikannya sebagai Kaisar, oleh karena itu yang menggantikan kedudukan Kaisar adalah cucunya bernama Huiti yang diangkat menjadi Kaisar ketika berusia 16 tahun. Pengangkatan Huiti yang muda sebagai Kaisar ini menimbulkan perang saudara. Pangeran Yen yang menjadi Panglima di Peking merasa tidak setuju dan merasa lebih berhak untuk menggantikan ayahnya menjadi Kaisar setelah kakak sulungnya meninggal. Oleh karena itu, dia mengerahkan pasukannya menyerbu ke Nanking, untuk memaksa Huiti, keponakannya turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepadanya. Karena kemampuannya sebagai seorang Panglima dan karena memang sebagian besar pasukan berada di bawah kepemimpinannya, dia berhasil. Kaisar Huiti yang muda melarikan diri dan biarpun Pangeran Yen berusaha mencari keponakannya itu, dia tidak berhasil dan Kaisar Huiti tetap lenyap dan dilupakan orang. Nanking yang diserbu oleh Pangeran Yen dari Peking itu jatuh dalam tahun 1402 dan sejak saat itu, Pangeran Yen mengambil alih kerajaan dan mengangkat diri menjadi Kaisar. Dengan sebutan Kaisar Yongle, dia memindahkan pusat kerajaannya ke Peking dan membangun Peking sebagai kota raja yang amat besar dan indah, penuh dengan istana-istana yang demikian megahnya sehingga terkenal sampai jauh ke negeri-negeri barat. Kaisar Yongle, pendiri Peking itu, menjadi Kaisar selama 1402-1425. Dalam usia tua, dia masih sering memimpin sendiri pasukannya untuk mengadakan penyerbuan ke Mongolia luar, menghantam kedudukan bangsa Mongol yang menjadi musuh besarnya. Dia meninggal dalam perjalanan pulang dari serbuan ke utara itu, dalam tahun 1425. Penggantinya adalah Kaisar Hong Hwi, putranya. Akan tetapi Kaisar ini berpenyakitan dan meninggal dunia karena penyakit di tahun itu juga. Kedudukan Kaisar lalu diserahkan kepada cucu Yongle yang bernama Suante yang juga merupakan Kaisar yang berusia pendek dan memerintah selama 11 tahun. Oleh karena kematiannya itu, maka yang diangkat menjadi Kaisar adalah putranya, atau cucu buyuk Kaisar Yongle, yaitu Kaisar Tsangtung yang pada waktu itu baru berusia 8 tahun. Oleh karena Tsangtung baru berusia 8 tahun ketika diangkat menjadi Kaisar, maka dengan sendirinya pemerintahan kerajaan dipegang oleh Ibu Suri dan para pembantunya, yaitu para Taikam, Sida-Sida. Kaisar Tsangtung sendiri, karena usianya yang amat muda, dan karena kedudukannya, terkurung di dalam isana dan oleh Ibu Suri dia dijajali pelajaran sastra dan filsafat, dipersiapkan untuk kelak menjadi seorang Kaisar yang bijaksana. Namun, karena dikelilingi oleh para Taikam yang pandai menjilat, tidak urung Kaisar ini terperosok ke dalam pengaruh para Taikam. Ketika dia sudah berusia dewasa, dia menjadi Kaisar yang bijaksana namun lemah, mempercayakan segalanya kepada seorang di antara kepala Taikam yang berpengaruh di waktu itu. Taikam ini bernama Wang Qing, seorang Taikam yang berasal dari Huaylai, yaitu kota di perbatasan Mongol. Dalam tahun 1450, ketika usia Kaisar Tsangtung sudah hampir 30 tahun, Taikam Wang Qing membujuk Kaisar Tsangtung untuk mengadakan perjalanan ke tapal batas tanah yang dikuasai bangsa Mongol dan berkunjung ke Huaylai, yaitu tempat yang menjadi kampung halaman Wang Qing. Dia hendak memamerkan pengaruhnya dan ingin menjamu Seng Kaisar di kampung halamannya. Kaisar Tsangtung yang sudah biasa terbujuk dan menuruti omongan manis Wang Qing, sekali ini juga memenuhi permohonannya. Bahkan, bukan saja dia memenuhi permintaan Wang Qing untuk melakukan perjalanan ke utara, namun dia pun mengangkat Wang Qing menjadi panglima yang memimpin pasukan yang mengawal perjalanan itu. Tentu saja para panglima tua, yang dahulu pernah berjuang dengan gagah beraninya di samping mendiang Kaisar Yung Lo yang sudah penuh pengalaman melakukan penyerbuan ke utara, menjadi khawatir sekali. Mereka mengusulkan kepada Kaisar muda itu untuk mengangkat panglima yang lebih berpengalaman, akan tetapi semua itu dikesampingkan Kaisar Tsangtung yang sudah percaya penuh kepada Taikam Wang Qing. Demikianlah, perjalanan itu dilakukan, dikawal oleh 10.000 orang pasukan Wang dipimpin oleh Wang Qing yang sama sekali tidak berpengalaman. Ketika pasukan tiba di Huaylai, Kepala Suka, Mongol, Kapokai Khan, mendengar tentang perjalanan Kaisar ini. Dia menyebar metu-metu dan segera mendapat keterangan bahwa pasukan yang mengawal Kaisar itu sudah berada dalam keadaan lelah setelah melakukan perjalanan jauh juga bahwa perbekalan mereka sudah hampir habis, kelaparan dan kehasan. Sebagai seorang kepala suku yang berpengalaman, dia tahu bahwa pasukan itu bukan dipimpin oleh seorang panglima yang pandai. Oleh karena itu, dia pun mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan menyerbu pasukan Kerajaan Beng tidak jauh dari Huaylai, dekat Nankau di sebelah dalam tembok besar. Pasukan Kerajaan Beng yang kelelahan, kelaparan dan kehasan itu hancur berantakan dan sebagian besar melarikan diri meninggalkan Kaisar dan pengawalnya diperkemahan. Para pengawal melindungi Kaisar dan bertempur mati-matian sampai akhirnya tak seorang pun di antara mereka hidup dan mayat mereka bertumpukan dan berserakan di dalam kemah. Akan tetapi, ketenangan dan ketabahan hati Kaisar Changtung membuat Kapokai Kon terpesona dan kagumpukan main. Dia sendirilah yang melindungi Kaisar Changtung, merasa bangga bahwa dia telah dapat menawan seorang Kaisar yang demikian gagah beraninya. Taikan Buang Chin dan semua pembantunya terbunuh dalam perang itu, dan para para jurid yang berhasil meloloskan diri berlari pulang ke selatan memberi kabar tentang malapetaka itu. Biarpun Ibu Suri dan para menteri mendengar bahwa Kaisar Changtung tidak terbunuh melainkan tertawan, namun untuk tidak membiarkan singgah sana kosong, maka diangkatlah Kaisar Cinti, adik Kaisar Changtung, menjadi Kaisar pengganti. Kapokai Kon dan para pembantunya mengepung Kaisar Changtung dan atas isarat Kapokai Kon, seorang jurubicaranya yang pandai bahasa Han segera berkata dengan suara memerintah kepada Kaisar Changtung. Atas perintah yang mulia Kapokai Kon yang besar, engkau diharuskan bangkit berdiri dan mengikuti kami sebagai seorang tawanan perang Kaisar Changtung mengangkat muka dan memandang si pembicara dengan sinar mata merendahkan. Kami Kaisar Changtung dari kerajaan Beng yang jaya sama sekali tidak sudi menerima perintah dari siapapun juga penterjemah itu terkejut dan segera menyampaikan jawaban ini kepada Kapokai Kon. Kepala suku ini membelalakan matanya, akan tetapi dia bahkan tertawa bergelak dan menjadi semakin kagum. Kalau engkau membangkang, engkau akan disiksa sampai mati kembali penterjemah itu berkata garang. Kaisar Changtung tersenyum. Senyumnya lepas bebas keluar dari hati, tidak dibuat-buat dan tiba-tiba dia bernyanyi. Manusia hidup lemah dan lemas sesudah mati menjadi kaku dan keras segala benda tumbuh lemah dan lemas sesudah mati kering dan getas. Maka itu, kaku dan keras adalah teman kematian lemah dan lemas adalah teman kehidupan. Inilah sebabnya, senjata keras mudah menjadi rusak kayu keras mudah menjadi patah. Maka dari itu, kaku dan keras menduduki tempat bawah lemah dan lemas menduduki tempat atas sibuklah penterjemah itu menerjemahkan nyanyian yang dinyanyikan Kaisar Tengtung kepada Kapokaikan. Kepala suku itu termenung sejenak, lalu serunya. Kaisar Tengtung, apa yang kau maksudkan dengan nyanyian itu Kaisar Tengtung yang sejak kecil hafal akan semua ujar-ujar dan sejak haik dalam kitab-kitab Kongcu, Locu atau Buddha itu mengangguk. Dia tadi menyanyikan bagian dari kitab Kutikeng dan kini menghadapi pertanyaan Kapokaikan dia berkata dengan dingin. Apa artinya kematian dibandingkan dengan kehormatan? Seorang Budiman dapat mempertahankan kehormatannya sampai akhir, namun tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Mati terhormat jauh lebih sempurna daripada hidup terhina, setelah kata-kata ini diterjemahkan, Kapokaikan menundukkan kepalanya. Dia juga sudah banyak mendengar tentang kebudayaan dan filsafat Cina dari para pembantunya, terutama yang tua-tua, akan tetapi karena dia sendiri sejak kecil sudah harus meninggalkan Cina, banyak hal yang tidak dikenalnya. Dia merasa kagum sekali dan memerintahkan kepada penterjemah untuk berkata dengan sikap hormat. Kapokaikan yang besar mempersilahkan Kaisar Tengtung yang bijaksana untuk bangkit dan mengikuti rombongannya untuk diperlakukan sebagai seorang tamu agung. Tengtung tersenyum memandang kepada Kapokaikan, lalu mengangguk dan setelah mengebutkan bajunya dia pun bangkit dengan tenang. Tubuhnya yang jah tinggi tegap itu berdiri tegak di samping Kapokaikan. Kepala suku ini lalu menggunakan tangannya mempersilahkan dan mereka lalu berjalan berdampingan keluar dari perkemahan, melangkahi mayat-mayat para pengawal yang tewas. Di luar telah dipersiapkan dua ekor kuda yang terbaik, seekor untuk Kapokaikan dan seekor lagi untuk Kaisar Tengtung. Kaisar itu pun naik ke punggung kudanya dengan gerakan yang menarik dan anggun, tidak seperti Kapokaikan yang melompat begitu saja. Dua orang itu pun lalu menggerakan kuda mereka yang jalan sejajar dikawal oleh ribuan orang pasukan Mongol yang bersorak-sorak gembira karena kemenangan. Karena sikapnya yang anggun dan tabah itu membangkitkan kekaguman dalam hati Kapokaikan, maka Kaisar Tengtung biarpun menjadi tawanan perang, diperlakukan sebagai seorang tamu kehormatan. Dia berdiam dalam sebuah pondok besar di perkampungan orang Mongol, segala kebutuhannya dicukupi, diperlakukan dengan sikap hormat. Bahkan Kapokaikan memerintahkan Chai Li, seorang keponakan perempuannya yang masih gadis dan yang pandai berbahasa Han, untuk menjadi pelayan pribadi Seng Kaisar. Chai Li adalah seorang darah berusia 18 tahun yang cantik jelita, sehat kuat, dan cerdik. Juga ia seorang gadis terpelajar, sejak secil oleh kakeknya yang dahulu bekerja sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan kerajaan Mongol ketika masih menjadi Cina, ia dididik dengan kebudayaan dan kesusastraan Cina. Ia pandai membaca menulis, pandai bersajak dan pandai pula memainkan alat tiup suling dan bernyanyi serta menari. Sejak kecil bergaul dengan orang-orang Mongol yang kasar, kini bertemu dengan seorang Kaisar muda yang demikian lembut dan halus, tampan dan penuh sopan santun, tidak mengherankan kalau hati gadis itu hanyut dan jatuh cinta kepada Kaisar Changtung. Di lain pihak, Kaisar yang terpisah dari keluarganya, yang hidup sebatang kero di tempat musuh, tidaklah mengherankan pula kalau dia tertarik kepada darah yang cantik menarik itu. Kalau seorang pria dan seorang wanita sudah saling tertarik dan tergila-gila, apalagi mereka diberi kesempatan untuk hidup berdekatan, maka terjadilah hal yang tak dapat terlakan lagi. Bertemulah kertas putih dengan tulisan indah dan terbentuklah sajak-sajak yang amat halus dan indah. Bertemulah suling dengan yang kim, gitar, yang dimainkan tangan-tangan ahli sehingga terdengarlah nyanyian merdu. Pada suatu senja yang indah, Kaisar Changtung duduk di dalam taman bunga di belakang pondoknya, ditemani oleh Chai Li dan seorang pelayan wanita mongol. Kaisar Changtung sejak tadi mengamati Chai Li. Baginya, senja hari itu Chai Li tampak lebih cantik daripada biasanya. Sinar matahari senja itu seolah mengubah darah yang berpinggang ramping itu menjadi seorang bidadari yang langkah dan gerak-geriknya seolah tarian indah seng bidadari. Ketika pelayan wanita tua mongol meletakkan poci minuman dan cawan-cawannya ke atas meja, Kaisar Changtung berkata kepada Chai Li dengan lembut. Chai Li, kalau engkau tidak keberatan, aku ingin bicara berdua denganmu. Dapatkah engkau menyuruh pembantu ini pergi Chai Li tersenyum? Kaisar ini selalu bersikap sopan kepadanya. Padahal, dia boleh memerintahkan apa saja kepadanya. Sudah tentu saja, yang mulia, ia lalu bicara dalam bahasa mongol kepada pelayan itu yang segera pergi meninggalkan mereka. Setelah pelayan itu pergi, dengan cekatan namun halus gerak-geriknya Chai Li lalu menuangkan air teh dari poci ke dalam cawan dan menyerahkannya ke Pajai Deseng Kaisar dengan gaya lemah gemulai. Kaisar Changtung menerima cawan itu sambil tersenyum dan meminumnya, lalu meletakkannya di atas meja. Yang mulia, apakah yang paduka hendak bicarakan berdua dengan saya akhirnya, setelah lama saling pandang tanpa bicara, Chai Li bertanya karena ia merasakan sesuatu dalam pandang macu Kaisar muda itu. Chai Li, duduklah di bangku dekatku sini, kata Kaisar Changtung dengan lembut. Yang mulia, mana saya pantas tidak ada yang tidak pantas, Chai Li, kalau aku sudah mempersilahkanmu, dengan sikap agak malu-malu Chai Li lalu duduk di sebelah Kaisar dan menundukkan mukanya, mendengarkan. Chai Li, ada kata-kata yang tidak perlu terucapkan mulut, kata-kata yang menjadi bisikan hati yang terpancar keluar melalui pandang matu dan getaran suara. Dapatkah engkau menangkap kata-kata hatiku itu? Kepala itu semakin menunduk. Tentu saja ia mengerti karena suara hati yang sama tergetar pula dari hatinya. Kaisar Changtung mengeluarkan sesuatu dari balik ikat pinggangnya. Ketika ia mengeluarkannya, ternyata benda itu adalah sebatang suling pendek yang terbuat dari batu kemala hijau, indah bukan main karena diukir dalam bentuk seekor naga. Chai Li, benda pusaka ini adalah pemberian ibuku dan selamanya belum pernah terpisah dariku. Menurut pesan ibuku, di dunia ini hanya terdapat seorang wanita saja yang mampu memainkannya sesuai dengan selera hatiku. Maukah engkau mencobanya, memainkan sebuah lagu untukku? Chai Li sambil berkata demikian, Kaisar Changtung meletakkan suling kemala itu ke tangan Chai Li. Darah itu menerima suling kemala dengan jari-jari tangan gemetar. Ia ingin menolak karena merasa tidak berhak memainkan suling milik Kaisar Changtung, akan tetapi ada desakan hatinya yang membuat ia tidak kuasa mengembalikan suling itu. Bagaikan dalam mimpi, kedua tangannya memegang suling dan membawanya ke dekat mulutnya. Setelah menemukan lubang-lubang untuk jari dan lubang untuk bibir, ia pun memejamkan kedua matanya, menarik napas panjang lalu mulai meniup suling itu. Suara suling melengking, mendayu-dayu dan terdengar aneh namun manis memasuki telinga dan hati Kaisar Changtung. Darah itu memainkan sebuah lagu mongol yang terdengar asing namun memukau. Suara itu menghanyutkan sukma, membawa lamunannya membubung tinggi dan terayun ayun di angkasa, suaranya meninggi dan merendah membuai dan tanpa disadarinya lagi, dua titik air mata membasai kedua matu Kaisar Changtung. Caili menghentikan tiupan suling Tung dan terbelalak, terkejut bukan main. Yang mulia, paduka, menangis Changtung tidak menjawab, hanya merangkul darah itu. Lagu apakah yang kau mainkan itu, Caili lagu mongol, judulnya suara hati seorang gadis ucapnya lirih. Caili, engkau lah wanita satu-satunya yang dapat memainkan suling ini sesuai dengan seleraku. Karena itu, ku berikan suling pusaka kemala ini kepadamu, Akan tetapi, yang mulia, SSTTT, apakah engkau tidak sudi menerima hatiku yang ku persembahkan kepadamu? Kaisar Changtung merangkul dan Caili hanyut dalam pelukan itu. Mulai saat itu, terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara Caili dan Kaisar Changtung. Mereka berkasih-kasihan, bahkan secara berterang sehingga tak lama kemudian semua orang mendengar belaka akan hubungan cinta-kasih antara kedua orang ini. Ketika Kapokai Khan mendengar akan hal itu, dia tertawa gembira. Hahaha, bagus sekali. Biar Kaisar Changtung memperoleh keturunan dari darah keluarga kami dan kelap keturunan itu yang akan menggantikannya menjadi Kaisar Kerajaan Beng. Dia tidak marah kepada keponakannya itu, bahkan merestui hubungan mereka sehingga lebih leluasa lagi bagi Caili dan Kaisar Changtung untuk berkasih-kasihan secara terbuka. Tertawanya Kaisar Changtung membesarkan semangat bangsa Mongol untuk berusaha merebut dan mendirikan kembali kekuasaan mereka di Cina. Mereka bahkan mencoba untuk menyerbu memasuki tembok besar bahkan menyerang sampai ke dekat perbatasan kota Raja Pepeking. Namun ternyata kekuatan bangsa Mongol masih belum dapat menembus pertahanan Kerajaan Beng yang dipimpin oleh para panglima tua untuk mempertahankan kota Raja Pepeking. Semua serbuan bangsa Mongol dapat dipatahkan dan mereka terusir keluar dari wilayah Kerajaan Beng. Apalagi, pasukan dari berbagai provinsi juga ikut memperkuat peking dari berbagai jurusan sehingga pasukan Mongol selalu dipukul mundur. Ketika Kapokai Khan mendengar bahwa sebagai pengganti Kaisar Changtung telah diangkat seorang kaisar baru, yaitu Kaisar Qingti, dia menjadi khawatir sekali. Kalaupun dia tidak dapat menguasai Cina, sebaiknya Kaisar Changtung yang menjadi penguasa, bukan kaisar lain yang tentu akan memusuhinya. Kaisar Changtung telah diperlakukan sebagai tamu kehormatan, bahkan telah berhubungan sebagai suami istri dengan seorang keponakannya yang kini telah mengandung pula. Dia lalu menyebar metu-metu ke dalam kota Raja Peking untuk mendengar dan melihat keadaan. Dari para metu-metu ini akhirnya dia mendapatkan berita gembira, yaitu bahwa semua menteri, bahkan ibu suri, masih mengharapkan Changtung untuk sewaktu-waktu dapat lolos dari tawanan dan akan diterima kembali menjadi kaisar. Kebanyakan dari mereka masih mencinta kaisar Changtung daripada adiknya, kaisar Qingti yang dianggap kurang mampu memegang tampuk pemerintahan. Ketika mendengar ini, Kapokai Khan segera menemui kaisar Changtung. Melalui seorang penerjemah dia mengadakan perundingan dengan kaisar Changtung. Yang mulia, kalau sekarang paduka kami bebaskan dan kami antarkan kembali ke Peking, apa yang dapat paduka lakukan demi membalas kebaikan kami diam-diam kaisar Changtung merasa heran dan girang mendengar bahwa dia hendak dibebaskan. Kapokai Khan yang baik, engkau yang menawan kami dan engkau pula yang hendak membebaskan kami. Apakah yang dapat kami lakukan untukmu? Kami akan membebaskan paduka dan mengawal paduka kembali ke Peking dengan selamat. Kalau paduka suka menjanjikan beberapa hal kepada kami, kaisar Changtung memandang kepala suku itu dengan sinar matum menyelidik janji. Apakah yang harus kami berikan pertama, kalau paduka menjadi kaji ksar kembali, paduka harus menghentikan penyerbuan ke utara dan menganggap kami sebagai sahabat, kaisar Changtung mengangguk. Hal itu sudah sepatutnya. Kami berjanji. Kedua, kalau putera paduka dari Caili terlahir, kelak paduka akan menerimanya sebagai putera, sebagai pangeran Beng yang kelak akan dapat menggantikan kedudukan paduka sebagai kaisar-kaisar Changtung mengerutkan alisnya. Kalau puteraku dari Caili terlahir, dia adalah puteraku. Kalau terlahir sebagai puteri, ia akan menjadi puteri istana yang terhormat, dan kalau terlahir sebagai putera, dia akan menjadi seorang pangeran. Akan tetapi mengenai kedudukan sebagai putera mahkota, hal itu harus dipertimbangkan lebih dulu, melihat keadaan dan suasana. Betapapun juga, dia adalah puteraku dan tentu akan menduduki tempat penting dan terhormat. Kaisar Changtung berhenti sebentar, berpikir lalu berkata, akan tetapi karena keadaan Caili sedang mengandung tua, lebih baik ia tinggal dulu di sini. Kelak kalau ia sudah melahirkan dan puterannya sudah kuat, ia akan kami terima di istana Peking sebagai seorang selir kami. Kepokai Khan merasa puas dengan janji-janji itu, maka pada hari yang sudah ditentukan, Kaisar Changtung dikawal sepasukan prajurit dan diantarkan ke selatan. Sebelum berangkat Kaisar Changtung berpamit kepada Caili yang ketika itu sudah mengandung tujuh bulan. Caili menangis dan memegangi tangan suaminya. Yang mulia, sekarang kita berpisah, entah kapan kita akan dapat saling bersua kembali, Kaisar Changtung merangkul wanita itu dengan penuh kasih sayang. Selama ini kasih sayangnya terhadap Caili semakin bertambah karena ternyata Caili adalah seorang wanita yang benar-benar setia dan mencinta suaminya. Caili, simpanlah air matamu. Tangismu tidak baik untuk kesehatan anak kita dalam kandunganmu. Perpisahan kita hanya sementara saja. Kelak, kalau anak kita sudah terlahir dan kuat, engkau dapat membawa anakmu menyusulku ke kota. Raja Peking dan kita hidup berbahagia di sana selama-lamanya, Caili menahan tangisnya dan berangkatlah Kaisar Changtung, diantar oleh tiupan suling yang mendayu-dayu itu. Tahulah dia bahwa tiupan suling itu adalah peringatan baginya agar dia tidak melupakannya, dan merupakan bekal yang selalu akan terkenang olehnya. Di perbatasan Kaisar Changtung diterima oleh pasukan kerajaan Beng dengan penuh kegembiraan dan kehormatan. Pasukan pengawal mongol segera kembali setelah menyerahkan Kaisar itu dan Kaisar Changtung selanjutnya dikawal oleh pasukan kerajaan Beng ke kota raja. Kembalinya Kaisar Changtung mendapat sambutan meriah, dan biarpun dia tidak memperlihatkan keinginannya untuk menggantikan kembali adiknya yang sudah terlanjur menjadi Kaisar, namun semua orang mendukungnya. Kaisar Changtung yang tidak populer dan tidak disuka itu akhirnya jatuh sakit dan selagi dia sakit, Kaisar Changtung diangkat kembali menjadi Kaisar untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi ketika ibu suri dan para pangeran mendengar bahwa Kaisar Changtung telah mempunyai seorang selir di mongol yang kini telah mengandung, mereka merasa gelisah sekali. Tak seorang pun di antara mereka menghendaki seorang pangeran atau putri keturunan mongol di istana, walaupun tidak ada yang berani secara berterang menyatakan di depan Kaisar Changtung. Di antara mereka yang diam-diam merasa marah mendengar bahwa Kaisar Changtung mempunyai keturunan dari darah mongol adalah pangeran Chen Boan, seorang adik dari Kaisar Changtung dari selir. Pangeran Changboan ini diam-diam mengusahakan untuk mengenyahkan keturunan dari darah mongol itu. Tiga tahun kemudian setelah Kaisar Changtung kembali menjadi kaisar, Pangeran Changboan diam-diam menghubungi seorang datuk perselatan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Di membawa seratus cil emas, diserahkan kepada datuk besar itu dan minta kepadanya agar pergi ke mongol dan membunuh seorang wanita bernama Chai Li berserta seorang putranya. Tidak ada seorang pun lain yang mengetahui perintah ini kecuali Ibu Suri yang menyetujui rencana pangeran Changboan karena Ibu Suri menganggap bahwa kehadiran seorang pangeran keturunan mongol akan merupakan suatu hinaan terhadap keluarga Kaisar. Datuk besar perselatan yang menerima tugas keji itu bernama Sumakyang. Dia seorang laki-laki berusia 45 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan muka kemerahan, dahinya lebar, sepasang mati sipit yang bersinar tajam, hidung dan mulutnya tampak mengejek elalu dan dia memelihara jenggot semelai ke leharnya. Di punggungnya tergantung sepasang pedang dan walaupun gerak-geriknya lembut, namun pandang matanya liar dan gerakannya menunjukkan bahwa dia seorang ahli silat tingkat tinggi. Ringan dan peka. Selama belasan tahun dia terkenal sebagai seorang datuk di daerah Sungai Wongho, malang melintang dengan sepasang pedangnya darah sukar dicari tandingannya. Banyak sekali ketua-ketua perkumpulan perselatan yang sudah roboh olehnya sehingga didiakui sebagai seorang datuk besar di wilayah lembah Sungai Wongho. Sebetulnya sebagai seorang datuk perselatan yang berilmu tinggi seperti Sumatiang yang berjuluk Wongho Sin Leong, naga sakti sungai Wongho, untuk mengumpulkan uang seratus cil lemas bukanlah pekerjaan sukar. Bukan jumlah uang itu yang menarik hatinya sehingga dia menerima tugas yang diberikan pangerai Changboan. Akan tetapi petualangannya itulah. Dia ingin bertualang ke daerah Mongol yang terkenal berbahaya itu. Apalagi dia merasa menjadi petugas kerajaan yang amat penting. Mengemban tugas. Rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Dan tugas ini diberikan oleh seorang pangeran, direstui pula oleh Idi Suri. Dia merasa dirinya menjadi penting dan terhormat. Karena semua inilah Malka dia menerima tugas yang sebetulnya tidak ringan dan penuh bahaya itu. Sumatiang hidup sebatang kera. Di waktu mudanya, dia hidup sebagai seorang pendekar yang mempunyai seorang istri yang cantik. Akan tetapi telah bertahun-tahun beristri, dia belum juga mempunyai keturunan. Dan pada suatu hari terjadilah malapetaka itu yang mengubah jalan hidupnya. Dia menerima kunjungan seorang pendekar lain, seorang sahabat, dengan ramah dan senang hati. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa istrinya menyeleweng dengan sahabatnya itu. Sumatiang menjadi mati gelap dan dibunuhnya sahabatnya dan istrinya itu. Kehidupannya menjadi guncang dan bertahun-tahun dia hidup seperti orang gila memperdalam ilmunya dan wataknya menjadi kejam. Dia menjadi seorang datuk yang ditakuti orang. Tidak semata-mata melakukan kejahatan, akan tetapi segala kehendaknya harus ditaati orang, siapapun juga dia. Namanya mulai terkenal dan dia dijuluki Wong Ho Sin Leong karena dia seolah-olah seekor naga sakti yang baru muncul dari sungai Wong Ho dan mengamuk di sepanjang lembah Wong Ho. Ketika pangeran Chiang Boan melalui seorang utusan rahasia menyampaikan perintah rahasia itu, dia segera menerimanya. Memang dia sudah bosan bertualang di lembah Wong Ho. Ditinggalkannya pondok besar di lembah Wong Ho itu dan dia mulai melakukan perjalanan ke utara yang jauh dan panjang. Apalagi perjalanan menuju ke utara itu bagi Sumatiang adalah perjalanan pulang ke kampung halaman. Dahulu, di waktu mudanya, dia adalah seorang yang berasal dari utara yang merantau ke selatan dan kini di masa usianya sudah mulai tua, dia kembali ke utara, berarti pulang ke kampung halaman. Dia menerima tugas penting itu karena dia pun pandai bahasa Mongol yang pernah dipelajarinya ketika dia masih muda. Pada suatu pagi yang cerah Sumakiang memasuki sebuah perkampungan Mongol di dekat rusanan KU. Dia mengenakan pakaian longgar dan selain sepasang pedangnya, juga sebuah buntalan kuning tergendong di punggungnya. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat yang berbentuk ular berwarna hitam dan ketika memasuki perkampungan itu, dia berseru dalam bahasa Mongol yang agak kaku, akan tetapi cukup dapat dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Tukang mengobati segala macam penyakit dan meramalkan segala macam nasib berulang-ulang. Yang dia meneriakan ini dan tak lama kemudian serombongan anak-anak sudah mengikuti di belakangnya, menarik perhatian banyak orang. Biasanya, yang mendatangi perkampungan orang Mongol, kecuali suku bangsa sendiri, adalah pedagang keliling bangsa campuran Hon Mongol, itupun mereka datang berkelompok untuk berdagang dan menukar barang dagangan. Maka kunjungan orang yang mengaku ahli pengobatan dan peramal ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Mereka yang mempunyai keluarga yang sedang sakit, segera mencoba kepandayan Sumakyang. Ternyata Sumakyang memang pandai mengobati penyakit, suatu ilmu yang pernah dipelajarinya. Kalau hanya penyakit ringan saja, dengan ilmu menotok jalan darah, dia dapat menolong si penderita. Dia memang telah menguasai Tiam Chi, Totok Satu Jari, semacam ilmu Totok Yana ampuh dari perguruan Siauling Pai. Dengan ilmu Totok yang juga amat ampuh untuk menyerang lawan itu, dia dapati memulihkan jalan darah yang tersumbat sehingga si penderita penyakit menjadi sembuh. Setelah terbukti dia dapat menyembuhkan beberapa orang yang menderita sakit, Sumakyang mulai dapat kepercayaan penghuni perkampungan suku Mongol itu. Bahkan dia dipanggil kepala suku yang menderita sakit leher untuk mengobatinya. Dalam waktu singkat dia dapat menyembuhkan kepala suku itu sehingga namanya semakin terkenal. Akan tetapi, di luar dugaan Sumakyang sendiri, perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan iri hati sang kibu yang biasa bertindak sebagai dukun di suku itu. Sang kibu merasa mendapatkan saingan dan dia menjadi marah sekali. Dia kumpulkan lima orang-orangnya yang dikenal sebagai jagoan dan ketika Sumakyang sedang berjalan seorang diri di perkampungan itu, tiba-tiba dia diserang oleh lima orang jagoan yang menggunakan senjata golok. Lima orang itu menyerang tanpa berkata apapun. Sumakyang melihat datangnya serangan lima batang golok itu dan melihat pula seorang laki-laki jangkung kurus berwajah seperti tengkorak memberi aba-aba kepada lima orang itu. Dia bergerak cepat, tongkatularnya diayun berputar menangkis lima batang golok itu. Terang-terang-terang lima batang golok yang diserangkan dengan tenaga kuat itu terpental semua dan lima orang pemegangnya terhuyung seolah golok mereka mengenai sebuah dinding baja yang tebal dan kuat. Nanti dulu Sumakyang berseru dengan sabar. Kalian ini siapakah dan mengapa pula menyerangku laki-laki jangkung kurus berusia limpuluh tahunan itu melangkah maju deh menudingkan tongkatnya yang bercabang, Engkau orang asing. Pergilah sebelum kami mengenyahkan dari muka bumi apa kesalahanku dan siapakah Engkau Sumakyang bertanya dengan sikap tenang. Aku ahli pengobatan dan sesepuh di perkampungan ini. Engkau datang membikin kacau dan menipu rakyat. Enyah lah Engkau dukun itu melempar kai tongkatnya yang bercabang sambil membakar mantra dan orang-orang yang jemulai berdatangan dan menonton melihat betapa tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang merayap ke arah Samakyang. Sumakyang tersenyum. Baginya, permainan sihir seperti itu seperti permainan kanak-kanak saja. Dia mengerah kai sinkangnya dan menggunakan tongkat ularnya untuk menusuk, tepat mengenah kepala ular dan seketika itu pecahlah tongkat bercabang itu menjadi dua potong. Orang-orang yang mulai berdatangan dan menonton melihat betapa tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang merayap ke arah Sumakyang. Bunuh di adukun yang bernama Sangkidu itu berteriak garang. Lima orang anak buahnya lalu menyerbu lagi dengan golok mereka. Akan tetapi Sumakyang memutar tongkatnya. Dan lima batang golok itu menempel pada tongkatnya, ikut terputar dan terlepas dari tangan lima orang pemegangnya. Dengan tangan kirinya, Sumakyang mengambil lima batang golok itu dan sekali melempar ke atas tanah, lima batang golok itu menancap sampai ke gagangnya ke dalam tanah. Pergilah kalian bentaknya dan sekali mencongkel dengan tongkatnya tongkat bercabang itu pun melayang dan mengenai tubuh Sangkidu sehingga dukun tinggi kurus itu terjengkang karena dadalnya terpukul tongkatnya sendiri. Orang-orang berkerungun dan menyaksikan betapa dukun Sangkidu dan lima orang pembantunya itu dengan mudah dikalahkan Sumakyang. Sangkidu juga tahu diri. Dia maklum bahwa ternyata orang asing itu memiliki kepandayan tinggi, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu terhuyung pergi diikuti lima orang pembantunya yang juga merasa gentar. Berita tentang kepandayan Sumakyang ini akhirnya sampai juga ke telinga pemimpin besar suku Mongol, yaitu Kapokaikan. Dia merasa tertarik sekali, apalagi mendengar bahwa Sumakyang berhasil mengalahkan dukun Sangkidu dan lima orang pembantunya yang jagoan dengan mudah dan bahwa orang asing itu pandai meramalkan nasib. Segera kepala suku ini mengutus orang untuk memanggil Sumakyang dari perkampungan itu untuk menghadap dia. Tentu saja Sumakyang menjadi girang bukan main mendapat panggilan ini. Memang semua tindakannya di perkampungan itu adalah untuk memancing perhatian kepala suku Kapokaikan. Dia sudah mendengar bahwa dahulu, Kapokaikan inilah yang menawan Kaisar Changtung, dan bahwa wanita yang diperistri Kaisar Changtung dan sudah mempunyai putra itu adalah keponakan seng kepala suku. Kesanalah dia harus pergi untuk menyelidiki wanita dan putranya itu. Untuk langsung datang ke pusat cemarkas orang Mongol itu amat berbahaya, dapat menimbulkan kecurigaan. Akan tetapi sekarang dia pergi kesana karena dipanggil oleh kepala suku Kapokaikan. Jerih juga rasa hati Sumakyang ketika dia berhadapan dengan Kapokaikan. Kepala suku itu amat berwibawa dikelilingi para hulu balangnya yang rata-rata tampak gagah perkasa. Maka dia lalu maju dan membungkuk sambil merangkap kedua tangan tanda menghormatkan yang besar, saya Sumakyang datang menghadap memenuhi panggilan katanya dengan suara lantang namun dengan sikap hormat. Kapokaikan menggerakkan tangan dan seorang pengawal menyodorkan sebuah kursi kepada Sumakyang. Duduklah katanya dan setelah Sumakyang duduk, dia bertanya, apakah engkau yang bernama Sumakyang, ahli pengobatan dan tukang meramalkan nasib benar, yang mulia? Sudah belasan tahun saya mempelajari kedua ilmu itu. Apakah ada di antara keluarga yang mulia menderita sakit? Saya akan mengobatinya sampai sembuh, hahaha, semua keluarga kami sehat dan tidak ada yang sakit. Kami tidak ingin minta pengobatan, melainkan menghendaki agar engkau meramalkan nasib kami, Sumakyang mengamati wajah Kapokaikan dengan penuh perhatian, lalu menggunakan tongkat tularnya untuk membuat lingkaran di atas lantai di depannya, kemudian menggurat-gurat lingkaran itu dan menuliskan beberapa buah huruf yang rumit, lalu mengangguk-angguk dan berkata, wajah Paduka bersinar terang dan menurut perhitungan saya, Paduka masih akan memimpin bangsa ini selama belasan tahun lagi, bukan itu yang ingin kami ketahui biarpun itu merupakan berita baik sekali. Kami ingin mengetahui tentang Kaisar Changtung dari Kerajaan Beng. Dia kini telah kembali menjadi Kaisar. Bagaimana dengan kedudukannya itu? Kembali Sumakyang membuat lingkaran, geratan dan huruf-huruf, lalu mulutnya berkemak-perkemik dan akhirnya dia berkata, Kaisar Changtung memiliki peruntungan besar. Beliau juga dapat lama memegang jabatan Kaisar, sampai belasan tahun, coba engkau perhitungkan, Sumakyang. Apakah ada kemungkinan keturunannya, darah Mongol, kelak menggantikan kedudukannya sebagai Kaisar Kerajaan Beng. Tanya Kapokai Kon dengan jah suara penuh semangat dan ketegangan. Berdebar rasa jantung dalam dada Sumakyang. Justeru inilah yang hendak diselidikinya. Dia beraksi lebih gaya lagi, memejamkan matanya, berkemak-perkemik dan membuat corretan-corretan seperti orang kesurupan. Kemudian dia membuka kedua matanya dan memandang ke atas. Matanya mendelik dan dia pun bangkit berdiri, mengembangkan kedua tangannya dan berkata seperti orang bersorak. Benar. Kaisar Changtung mempunyai seorang keturunan berdarah Mongol. Seorang putra yang berusia tiga tahun. Akan tetapi apa yang saya lihat ini? Bercak-bercak darah, tidak jelas, uh, banyak halangan. Kesialan yang tebal, harus dibersihkan dulu, ah, Sumakyang terkulai di atas kursinya kembali, terengah-engah seperti kelelahan. Kapokai Khan melompat bangun dan menghampirinya. Bagaimana penglihatanmu? Apa yang akan terjadi? Dapatkah keturunannya itu kelak menggantikan kedudukannya menjadi kaisar? Kalau diusahakannya, tentu dapat, kata Sumakyang setelah menghela nafas panjang berulang kali. Saya melihat banyak halangan dan hambatan, yang mulia. Banyak kesialan dan bahaya. Akan tetapi, hem, saya dapat mengusahakan agar semua kesialan itu terusir pergi. Begitukah? Engkau dapat? Sumakyang, berapapun besar biaya yang kau minta, akan kami berikan asalkan engkau dapat membuat diaklak menjadi pengganti kaisar Changtung, menjadi kaisar kerajaan Beng. Akan tetapi pekerjaan itu tidak mudah, yang mulia. Saya harus membersihkan hawa kesialan dari mereka ibu dan anak berdua, harus bersama di, mungkir sampai berhari-hari. Saya harus membersihkan hawa kesialan dari mereka, dalam rumah dan ruangan tersendiri, jauh dari orang lain dan tidak diganggu sampai saya berhasil. Kalau hawa kesialar itu sut dan hadinya akan, saya tanggung kelak anak itu akan dapat menggantikan menjadi kaisar kerajaan Beng. Bukan main girangnya hati kapokai kan mendengar ucapan ini. Dia percaya sepenuhnya kepada Sumakyang yang tampaknya demikian yakin. Maka dia segera memanggil Chai Li dan putranya disuruh datang ke situ pada saat itu juga. Semenjak ditinggalkan kaisar Shang Tung, Chai Li telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan teringal akan pesan Shang Tung ketika hendak meninggalkannya, dia memberi nama Shang Lin kepada anak itu. Akan tetapi, setelah menunggu-nunggu sampai anak itu berusia 3 tahun, belum juga ada utusan dari kaisar Shang Tung. Padahal Chai Li sudah mendengar bahwa kekasihnya itu kini telah kembali menjadi kaisar. Siang malam ia menunggu-nunggu dengan hati penuh rindu dan harapan, akan tetapi selalu berakhir dengan cucuran air mati di malam hari karena yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sumakyang mengamati wanita dan anak itu. Hatinya girang karena dia sudah menemukan ibu dan anak yang harus dilenyap kau dari muka bumi itu. Walaupun tugasnya itu masih sukar karena ibu dan anak itu berada di antara banyak orang Mongol, di perkotaan besar di mana terdapat banyak orang pandai, namun ibu dan anak itu dapat dikatakan telah berada di tangannya. Dia melihat seorang wanita berusia kurang lebih 21 tahun yang amat cantik, anggun dan bermata bintang, dengan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang sehat dan tampan. Inilah mereka, ibu dan anak itu, Sumakyang. Kami harap engkau akan segera dapat membersihkan mereka dari awan kesialan itu, kata Krapokai Khan kepada Sumakyang. Kemudian kepala suku Mongol itu berkata kepada keponakannya, Chai Li, mulai hari ini engkau harus menurut apa yang Sumakyang ini. Dia hendak membersihkan engkau dan anakmu dari kesialan sehingga kelak anakmu akan dapat menemukan kemuliaan besar, Chai Li sudah mendengar akan apa yang terjadi. Ia seorang terpelajar dan cerdik, sungguhpun hatinya tidak percaya akan ketahilan itu, akan tetapi di depan pamannya, apa yang dapat dikatakannya ia hanya dapat menurut dan tunduk atas perintah pamannya yang berkuasa demikianlah, mulai hari itu Chai El dan Chang Li tinggal di dalam sebuah pondok kosong bersama Sumakyang. Mereka itu seolah-olah dua ekor dornbay yang diberikan kepada seorang algojo yang memang ditugaskan untuk menyebelih mereka. Akan tetapi Kapoke Hai juga bukan seorang bodoh. Dia memperayakan keponakan dan cucu keponakannya kepada Sumakyang bukan begitu saja. Rumah itu diam-diam dikepung pasukan untuk menjaga keselamatan ibu dan anak yang diharapkan kelak akan mengangkat derajat orang Mongol. Dan sembelarang pasukan yang ditugaskan mengamati dan menjaga keselamatan mereka, melainkan pasukan khusus dan yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan, dua losin banyaknya dan dipimpin oleh seorang panglima berusia 50 tahun bernama Sabutai. Panglima ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, seorang di antara jagoan-jagoan pemerintah Mongol yang telah jatuh dan kembali ke utara. Ilmu silatnya tinggi dan dia terkenal sebagai Seorang yang bertenaga gajah, memiliki sintang, tenaga sakti, yang kuat dan ahli memainkan senjata ruyung. Bukan hanya Sabutai yang jagoanlan memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga dua losin prajurit yang dipimpinnya adalah orang-orang pilihan dari satuan golok besar yang tangguh. Bagaimanapun juga Kapokaikan cukup berhati-hati menjaga keselamatan keponakan dan cucu keponakannya itu dan tidak mempercayai sepenuhnya kepada orang asing bernama Sumakiang yang mengaku AHL pengobatan dan ahli meramalkan nasib itu. Dua orang tergopoh-gopoh melapor kepada kepala jaga di depan rumah besar Kapokaikan, minta agar dihadapkan kepada kepala suku Mongol itu. Malam sudah tiba dan kepala jaga menolak akan tetapi seorang di antara kedua penghadap itu, Sang Kibu, berkata tajam ini urusan penting sekali, kalau engkau tidak mau melaporkan, akan kukutuk engkau menjadi babi hutan kepala penjaga mengenal Sang Kibu Dukun yang ditakuti, maka terpaksa dia pun melapor ke dalam, kepada kepala pengawal di sebelah dalam. Setelah permohonan ini diteruskan, Kapokaikan mengerutkan alisnya dan mengomel. Akun ada ulah apalagi Sang Kibu yang aneh itu, malam-malam begini mohon menghadap akan tetapi karena kepala uku itu sudah mengenal akan kemampuin Sang Dukun, dia pun menyuruh pengawalnya untuk menjemput dan membawa Sang Kibu dan temannya menghadapnya di ruangan dalam. Setelah menghadap Kapokaikan, Sang Kibu menjatuhkan dirinya berlutu pemberi hormat, diturut oleh temannya, seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh pendek namun gerak genknya gesit. Bangkitlah kalian dan ceritakan. Sang Kibu, apa yang membawa kalian datang menghadap malam-malam begini kata Kapokaikan sambil menggerakkan tangannya. Sang Kibu bangkit berdiri, diturut pula oleh temannya dan dengan suaranya yang agak gemetar itu dia segera berkala, para dewa masih melindungi kita, kawan yang mulia. Malah petaka tergantung di atas kepala kita tanpa kita ketahui. Kawan yang mulia, saat ini keselamatan Putri Chai Li dan puteranya terancan bahaya maut tentu saja Kapokaikan terkejut bukan main mendengar ini. Justeru S.A. itu dia mengusahakan agar Hawa Kesialai meninggalkan ibu dan anak itu, dengan menggunakan bantuan sumakyang. Dia melompat bangun dari atas kursinya, memandang kepada Sang Kibu dengan metel, terbelalak, mengepalkan tinju dan membentak. Apa yang kau katakan ini? Apa maksudmu yang mulia, sekarang ini ada usaha dari Kerajaan Beng untuk membunuh Putra Keturunan Kaisar Changtung yang terlahir dari ibu Mongol agar kelap tidak sampai menggantikan kedudukan kaisar. Golongan pangeran Kerajaan Beng mengutus seseorang untuk melakukan pembunuhan itu. Oleh karena itu, menurut perhitungan saya, suruhan yang diutus membunuh itu tentulah si keparat sumakyang itu, maka sekarang Putri Chai Li dan puteranya berada dalam keadaan berbahaya sekali Kapokaikan menjadi semakin terkejut. Sang Kibu, dari mana engkau memperoleh berita seperti itu yang mulia, ini orangnya yang membawa berita. Dia adalah seorang di antara metu-metu yang kita sebar ke Kerajaan Beng untuk menyelidiki dan mengetahui keadaan. Dia baru saja tiba dan menyampaikan berita itu kepadaku karena dia adalah adik misanku dan bernama Bika, hei, Bika. Benarkah apa yang dikatakan Sang Kibu itu Kapokaikan membentak? Laki-laki pendek itu segera memberi hormat. Tidak salah, yang muliakan. Pangeran yang mengutus agar Putri Chai Li dan puteranya dibunuh adalah Pangeran Chiang Boan, dan yang diutus adalah Sumakyang itu, seorang datuk di Lembah Wan Ho. Kalau paduka tidak cepat turun tangan, hamba khawatir akan keselamatan Putri Chai Li dan puteranya mendengar ini. Kapokaikan mengutus kepala pasukan pengawal untuk memanggil panglima-panglimanya dan dalam waktu singkat, 20 orang lebih ikut dual sin penjaga itu mengepung rumah yang didiami oleh Putri Chai Li dan puteranya, di mana juga terdapat Sumakyang. Penyerbuan ini dipimpin sendiri oleh Kapokaikan. Akan tetapi walaupun berita itu sudah jelas, mereka masih ragu dan mengepung rumah itu dengan dam diam dan mereka hendak memeriksa keadaan terlebih dulu sebelum turun tangan. Sementara itu, di dalam pondok, Sumakyang duduk bersilah dalam samadhi, di atas sebuah pembaringan dalam kamarnya. Pondok itu mempunyai dua buah kamar, sebuah untuknya dan sebuah lagi ditinggali Putri Chai Li dan Chiang Lin Sumakyang yang duduk diam itu ternyum mengejek. Alangkah mudahnya tugas itu baginya. Tinggal menanti sampai Seng Putri dan puteranya itu pulas, kemudian dua kali menggerakkan pedangnya dia sudah akan dapat menunaikan tugas dengan baik. Setelah itu, dia dapat meloloskan diri di malam gelap akan tetapi, jalan pikirannya tidak selancar itu. Ada beberapa hal mengganjal hatinya. Setelah tadi bertemu dan mengamati Seng Putri, terjadi sesuatu dalam hatinya. Sumakyang bukanlah seorang laki-laki mati keranjang. Bahkan nafsunya terhadap wanita telah mati bersama matinya istrinya yang menyeleweng dengan sahabatnya. Dia menganggap wanita nahluk yang berbahaya dan palsu, hanya mendatangkan kesengsaraan batin belaka. Akan tetapi ketika Seng tadi dia dipertemukan dengan Putri Chai Li, Ketika Seng Putri dengan matanya yang seperti bintang itu memandangnya, dengan mulutnya yang berdibir. Indah merah itu menatapnya, jantungnya berdegup keras ekali. Dia seperti melihat istrinya berdiri di hadapannya. Wajah Seng Putri itu demikian mirip istrinya sehingga seolah-olah istrinya hidup kembali dan mengenakan pakaian Putri Mowol. Ketika dia membunuh istrinya, usia istrinya juga sebaya dengan Putri Chai Li. Perjumpaan dengan wanita yang persis istrinya itu membangkitkan gairah kerinduan dan gairah birahi yang berkobar di dalam dirinya. Seperti juga segala macam nafsu, nafsu berahi tidaklah mungkin padam begitu saja dalam diri manusia. Kalau toh dikendalikan dan diusahakan supaya tidak berkobar, nafsu itu hanya membara, tidak bernyala namun tetap membara menanti datangnya angin untuk mengipasinya dan membuatnya berkobar lagi. Nafsu telah ada dalam diri manusia sejak manusia dapat mengenal baik buruk dan menjadi peserta dalam kehidupan manusia. Berbahagialah manusia apabila nafsu pesertanya yang patuh dan baik, membantu manusia untuk dapat berbahagia hidupnya sebagai manusia. Namun, celakalah manusia kalau nafsunya dibiarkan berkobar membakar dirinya, kalau nafsu dibiarkan berubah dari pelayan menjadi majikan, kalau nafsu dibiarkan menyerap dirinya menurut segala yang dikehendaki nafsu. Dar kalau nafsu sudah memegang kendali, kita menjadi hambanya dan semua perbuatan kita ditujukan untuk memuaskar nafsu dan mulai hidup menjadi lembah kesengsaraan dan kedukaan. Sudah belasan tahun sumak yang dapat menekan nafsu berahinya, semenjak dia membunuh istrinya yang menyeleweng dengan sahabatnya. Dia mengira bahwa nafsu berahinya telah mati. Akan tetapi sama sekali dia tidak menyadari bahwa nafsu itu hanya pura-pura mati saja, dan setiap saat mengintai dan mencari kesempatan. Begitu kesempatan terbuka, dia akan meronta dan mengamuk sehingga dirinya tidak berdaya lagi. Begitu dia melihat Putri Caili yang merupakan seorang wanita cantik mirip istrinya, nafsu berahinya bangkit dan tidak dapat dikuasainya lagi. Hanya satu saja keinginannya. Dia harus mendapatkan wanita itu. Ini merupakan hambatan pertama terhadap tugasnya membunuh Putri Caili dan putranya. Hambatan kedua adalah keraguannya. Kalau dia membunuh putra yang masih kecil itu, mana buktinya yang dapat dia ajukan kepada Pangeran Cangbuan? Akan lebih baik lagi kalau dia menghadapkan Pangeran Cilik berdarah Mongol itu kehadapan Pangeran Cangbuan sendiri, agar Pangeran Cangbuan melihat buktinya dia dapat melaksanakan sendirian itu. Dengan demikian, dia akan mendapat pahala lebih besar dan mungkin dia dapat menuntut kedudukan tinggi dan terhormat dari Pangeran Cangbuan. Dan alangkah akan senang hidupnya kalau dia dapat menduduki jabatan tinggi dan mulia, hidup di samping Putri Caili yang menjadi istrinya. Sumaki yang tersenyum-senyum dalam lamunannya, kemudian dia mendengai pernapasan lembut Seng Putri dari kamar sebelah. Dia tersenyum dan pikirannya berputar, mencari care bagaimana dia dapat membawa Caili dan anaknya keluar dari situ dengan aman. Kalau membunuh mereka lalu keluar, hal itu teramat mudahnya. Akan tetapi sekarang terjadi perubahan dalam rencananya. D.I.K. hendak membawa kabur mereka. Dan hal ini diakuinya bukan merupakan pekerjaan mudah. Membawa lari anak itu jauh lebih mudah, tinggal menggendong dan mengikatnya dengan dirinya. Akan tetapi membawa lari Putri Caili lebih sukar. Kembali dia mendengar suara pernapasan lembut dari kamar sebelah. Dengan pendengarannya yang tajam terlatih, tahulah dia bahwa Seng Putri yang membuatnya tergila-gila itu telah tidur nyenyak. Dia turun dari pembaringannya. Langkahnya seperti seekor harimau, ama sekali tidak mengeluarkan bunyi ketika dia mendekati kamar sebelah. Tongkat ular hitam berada di tangan kirinya dan dengan tongkat itu dia menguat tirai yang menutupi kamar itu. Dari balik kelamu tipis dia melihat sosok tubuh Seng Putri yang ramping itu tidur miring, menghadapi dan memeluk putranya yang juga tidur nyenyak. Begitu tirai dikuat, dia mencium bau harum dari kamar itu. Dia memejamkan matu dan pikirannya melamun jauh, mengingat ketika dia masih hidup berbahagia bersama istrinya betapa senang dan bahagianya waktu itu. Tiba-tiba dia membuka mata, menurunkar tirai yang dikuatkan dengan tongkatnya, memutar tubuh dengan cepat memandang kesekelilingnya. Telinganya menangkap suara yang tidak wajar, yang datangnya dari luar rumah. Ada suara tapak-tapak kaki manusia, tidak wajar tersendat-sendat seolah-olah langkah yang tertahan-tahan dan dilakukan dengan hati-hati.